kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih tentang HTML dan CSS pada bagian yang ke-11 kita akan belajar tentang layout kita akan langsung ke webnya saja kita akan atur web ini menggunakan layout layout adalah rumah-rumahnya jadi kita siapkan rumah-rumahnya kalau sebelumnya kita langsung ke dalam tak-taknya sekarang kita akan buat rumahnya di dalam PSGOOD kita akan coba close all dulu semua close all pastikan di dalam penggunaan dari foldernya itu sudah dirapikan dulu rapi kayak gini ini ada indeks semua isi dari page-nya itu ada dalam folder pages ada apel jeruk kontak maka pisang nanti nanti di dalam sini indeks ini akan memanggil yang ada di dalam pages ini semua tidak tercacat di luar di luar kemudian semua gambar ada di dalam images dalam sini kemudian ini adalah untuk kitabnya untuk kitabnya ada dalam sini yang ini style-nya ada di dalam sini jadi style nanti mangil ke indeks jadi style yang dipanggil di indeks juga dipanggil juga dalam pages pastikan rapi setelah rapi baru kita atur kedalam VS Code nya di VS Code kita akan menggunakan yang indeks sama style di dalam sini langkah yang pertama adalah kita siapkan rumah-rumahnya di video sebelumnya kita sudah siapkan rumah untuk header jadi header ini dia akan menjadi rumah untuk A1 image ul li dan ul ini section itu menjadi rumah untuk A2 dan P jadi semua isi semua bagian yang ini masuk ke dalam section kemudian di dalam ini juga terdapat konten-konten ini wadah untuk header wadah untuk section dan satu lagi wadah untuk footer wadah untuk footer jadi kalau ini dibuat misal saya tambahin created by smk-revit.com kita lihat hasil di dalam sininya nah ini keluar created by smk-revit.com kita sudah siapkan ini yang di video sebelumnya kita akan atur nah ini di dalam div ini di konten dia mempunyai wadah atau rumah untuk footer section dan header sementara bagian luar kita akan buat lagi div kita akan beri namanya kelas kita beri nama rapper murep ada di luar sekarang kalau ini kita sudah siapkan rumah-rumahnya layout itu adalah mengatur rumah kita atur rumahnya dalam style ini kita akan atur mulai div ini konten dan seterusnya akan kita hapus sampai ke dalam paragraf ini paragraf warna dan seterusnya ini main nanti kita biarkan saja dulu nanti kita akan pakai di berikutnya ctrl-s kita lihat hasilnya seperti ini kita akan atur ini margin ini untuk set supaya semua dimulai dari nol dia langsung mempet ke kiri dan mempet ke atas sekarang kita akan atur yang pertama adalah rumah yang paling luar yaitu rapper rapper kita akan atur di bawah sini rapper ini rapper ini menggunakan kelas berarti diawali dengan tanda titik dot rapper pastikan penulisannya sama dengan yang ada di dalam sini sama kita akan buat dia with kita buat di 80 kemudian persen ctrl-s nah ini langsung lebar seperti ini kemudian kita akan atur lagi supaya dia ke tengah kita akan buat margin auto ctrl-s nah ini dia sudah ada di tengah kemudian kalau sudah kita akan atur yang ini di definisi ini kita akan ke bawah kan daripada bawah kita akan atur definisi itu ada di dalam sini sini berarti ini section kita kasih jarak dari header section ini bentuknya adalah tak bentuk tak berarti langsung kita tulis aja section tanpa awalan kemudian kita akan buat margin top kita kita buat di dua persen ctrl-s nah ini dia sudah turun ke bawah kemudian yang di dalam sini puter-puter ini juga kita kasih jarak puter ini bentuknya apa tak langsung tak karena dia tak langsung kita tulis aja di dalam sini sini puter-puter kemudian kita buat lagi margin kita buat 3% ctrl-s kita akan lihat hasilnya nah ini dia sudah turun kemudian kalau tulisannya ke tengah kita bisa tambahkan di di dalam sini teks lain center ctrl-s nah ini dia sudah ke tengah kemudian kalau antara definisi dan p ini bisa kita kasih jarak antara definisi ini ini kan ada di dalam nah ini definisi dan p itu ada di dalam section berarti kita buat yang kita maksud adalah A2 nya dari section ini berarti masuk ke dalam A2 jadi tidak semua A2 kita cukup yang ada dalam situ kita akan atur nah ini section kemudian A2 A2 yang kita mau turunkan adalah O P P nya kita turunkan dari A2 nya ini kita cek P kita kasih jarak dengan ini berarti di dalam sini adalah P kita akan atur jarak margin top nya kita akan buat 2% ctrl-s nah ini dia sudah turun ke bawah kita sudah dapatkan pengaturan yang seperti ini ini sempurna dengan layouting jadi layouting itu kita akan atur ini dan ini sekarang kita akan coba atur image ini image yang ada di dalam logo ini buah ini kita akan atur jarak antara atas dan bawah yang diatur kita akan atur adalah header header cara antara header atau kita atur kontennya kita buat di dalam sini konten ini menggunakan class berarti di dalam sini kita akan buat kita taruh saja yang paling pertama adalah konten konten kita akan atur margin top nya oke 3% kontrol S nah ini dia turun kalau kurang kecil ya kita kecilkan saja di 2% kontrol S nah ini kita akan atur sekarang gambar ini kita akan atur melalui CSS melalui CSS berarti kita akan atur yang ini width nya 100 hal ini digunakan kalau waktu dia loading nya lambat misalnya saya akan kasih logo kalau dia loading nya lambat atau gambar image ini tidak ditemukan contoh kontrol S nah ini kalau saya ini ini keluar ini logo jadi ini logo dari sini kalau ini saya tambahin .png kontrol S nah ini akan seperti ini sekarang kita akan atur ini pengaturan gambar ini kita akan atur di dalam di dalam CSS nya di dalam sini style style berarti masuk ke dalam header kemudian emg kita akan masuk dalam konten wrapper section kita akan buat header kemudian emg kita akan atur width nya 100 oke ini kita akan atur lagi kita akan tambahkan satuannya adalah px kontrol S kita akan lihat nah ini dia mulai kecil kalau kita kurang kecil lagi kita bisa kecilkan lagi di angka misal 60 kontrol S nah ini ini kemudian bagaimana supaya logo itu ada di sebelah kiri dari tentang buah kita akan atur dulu yang ini kita coba pindahkan yang tentang buah dan gambar tentang buah ini kita akan letakkan kontrol X ada di bawah dari logo ini kontrol V kita kontrol S jadi header kemudian image baru kemudian H1 jadi dalam sini ini sekarang kita akan atur supaya image ini ada di sebelah kiri dan tentang buah ini naik berarti dia kita akan geser ke kiri dan ini juga akan naik kita akan buat di dalam CSS nya header image kita akan buat dia di float live float live itu artinya dia akan memindahkan kalau ini kan dia ngambilnya satu baris kita akan buat dulu ini kita kasih border dulu border 1px solid kemudian kita kasih line kemudian kita akan buat dia float live ctrl S nah ini dia kelihatan bordernya dalam sini nah ini tentang buah.com dia sudah ada jarak ke dalam sini kemudian kita akan meng clear karena ini dia ikut-ikut naik jadi semua ini akan ke kiri semua jadi ketarik semua ketarik pindah dari sini pindah ke kiri semua kayak gini float live jadi dia ngambang pindah ke kiri kita akan atur supaya ini dia ke bawah kita akan tambahkan di dalam sini di dalam ul ini kita kasih rumah baru namanya adalah nav nav ctrl X kita taruh di dalam sini ctrl V ctrl S nah di nav ini kemudian di dalam style nav nya kita akan buat nav kita akan coba clearkan dulu clear supaya bacanya dia tetap ke bawah jadi ini kalau di tidak di clear semua akan ketarik kayak gini semua pindah ke kiri semua kalau kita clear berarti dia sudah berhenti sudah selesai nah ini ada seperti ini home dua kontak kita bisa hilangkan bordernya kita bisa hilangkan bordernya dengan menghapus ini ctrl S ini kita sudah dapatkan seperti ini ini kita bisa ambilkan jarak ini dari sini supaya tidak terlalu mepet berarti header nya itu H1 ini ada di dalam header kita akan atur juga di dalam sini header kemudian H1 kita buat margin left kita akan atur dia di 5% kita akan lihat hasil di dalam sini margin left yang H1 kalau ini masih kurang kita bisa tambahkan ini kita tambahkan di angka 6% kita lihat hasilnya mepet kalau masih kurang kita bisa tambahkan di 7% nah ini hasil seperti ini tentang buah.com ini ada logonya kalau kurang kecil tinggal kita kecilkan lagi di dalam IMG nya kita akan buat di dalam 50px width nya hasilnya seperti ini ini kalau ini terlalu lebar ya kita turunkan lagi di angka 5% pro s ini hasilnya seperti ini kemudian yang ul kita akan buat lagi di dalam sini nav ul file kita kasih margin top kita buat di 5% ctrl s kalau terlalu lebar kita bisa kurangi lagi di angka 4% ctrl s nah ini seperti ini tentang buah.com kalau kita sudah berhasil mengatur di dalam sini di dalam index kita bisa atur yang lain yang lainnya misalnya saya akan ambil contoh kita akan ke Apple Apple ini kita belum meletakkan apapun kecuali div ini div ini kalau dalam index ini kan ada namanya div class wrapper berarti di dalam sini kita akan taruh wrapper nah ctrl s kemudian di dalam sini kita punya .content .content nah ini div class .content ctrl x taruh di bagian bawah dari dalam sini ctrl s jadi ini punya content di dalam content dia ada header kita letakkan dulu header sampai ke dalam header Kemudian section Kita buat Di dalam konten Ini gambarnya kita taruh Di atas Ctrl X Kita taruh di atas ini Sementara ini kita akan hapus Yang ini Ini tidak apa-apa Karena al itu hanya untuk yang tadi Di video di depan Kemudian di dalam konten ini Kita buat Header Header Jadi header ini selesai Ctrl X Sampai ada di dalam Ini ul ini Ctrl S Kemudian yang di dalam ul ini Ada nav Nav close nya Ctrl X Ada di dalam sini Ctrl V, Ctrl S Sementara yang bagian bawah ini Kita akan buat Section Kita letakkan Kita letakkan Sampai penutup Dari tabel Ctrl V Ctrl S Kemudian yang belum kita pasang Adalah Puter Puter ada di dalam Section Ctrl X Kita bisa taruh Di dalam Ctrl S Ini kita copy Ctrl C Kita letakkan Di dalam Ini Apple Berarti di bawahnya ini Ctrl V Kita Ctrl S Nah ini Ini kita sudah masukkan Ke dalam Apple Jadi kalau kita klik Buah Kita pilih Apple Nah ini hasilnya Seperti ini Ini Nanti bisa kita atur Atau rapikan lagi Yang untuk yang ada Di dalam Dari sini Ini Kalau kita home Hasilnya seperti ini Kalau kita ke Apple Hasilnya seperti ini Kalau kita ke jeruk Nah ini belum diatur CSS nya Silahkan lakukan latihan Untuk mengatur Dari jeruk Mangga Dan pisang Supaya hasilnya Bisa tampil Seperti Waktu kita klik Apple ini Jadi dia Kiri kanannya Sudah rata Kemudian yang ini Juga sudah ada Puternya Kalau yang kita tarik Yang di dalam buah Kita ke jeruk Di dalam jeruk Ini kan belum ada Berarti ini belum diatur CSS nya Kita belum siapkan Rumah-rumahnya Untuk section Puter Kemudian Div ini Ini jeruk kan masih kosong Silahkan atur Mengikuti contoh Yang ada di dalam Apple ini Silahkan ini lakukan Untuk latihan Anda Dalam belajar Untuk memahami Fungsi dari Layouting Jadi Layouting ini Mengatur rumah-rumahnya Rumah-rumahnya diatur Supaya bisa terlihat Rapi Rapi seperti ini Itu saja Materi tentang layout Kita akan lanjut Ke materi berikutnya Tentang HTML dan CSS Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati